Menteri Kooperasi dan Usaha Kecil dan Menengah atau UKM Teten Mas Duki sudah melihat dan mendengar sendiri kondisi Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat yang lenggang. Teten sempat berbincang dengan para pedagang saat mengunjungi Blok A Pasar Tanah Abang. Di sana, ia mendengar banyak keluhan dari para pedagang. Menurut Teten, babak belurnya pedagang Pasar Tanah Abang tak lepas dari gempuran produk impor yang harganya jauh lebih murah. Padahal kualitas produk Indonesia tak kalah baiknya. Teten tak menampik bahwa penjualan produk impor secara online semakin gencar itu dipengaruhi oleh sosok pemengaruh atau influencer maupun kalangan selebritas. Teten mengaku sudah punya beberapa catatan bahwa yang mungkin perlu diatur adalah mengenai arus barang masuk impor ke Indonesia. Mengutip Kompas.com, Teten menduga pemerintah masih terlalu longgar kepada produk-produk impor itu. Padahal kata dia, Presiden Jokowi Dodo berpesan kepada semua menterinya supaya tak ada impor lagi bagi produk yang bisa diproduksi lokal. Ia mengatakan akan meninjau kembali apakah barang masuk dengan harga murah tersebut ilegal atau legal. Menurut dia, pemerintah juga bakal mengecek apakah perlu ada aturan buat platform digital baik domestik maupun global terkait penjualan daring ini. Ia juga mengatakan perlunya cek izin SNI dan lain sebagainya supaya mencegah masuknya barang ilegal lewat penjualan online yang masif. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan Youtube kami untuk terus mengikuti perkembangan terkini berita banjar masing pos. Sampai jumpa di video selanjutnya.